ya ini kita punya karpet mie atau orang bilang sering karpet bihun atau nomad ya itu sama aja sebutannya dan ini adalah jenis-jenisnya ada tiga yang memang orang biasa pakai dan memang diperjual belikan itu ada tiga yang pertama adalah untuk yang satu warna seperti ini ini yang dua warna campuran dan ini adalah yang satu warna dan yang tebal punya jadi ada perbedaannya kalau yang satu warna dulu adalah seperti ini ini adalah berbahannya kalau kita bilang lebih rapat-rapat dia punyanya lebih kecil ya jadi dia punyanya seperti ini lebih kecil dan lebih rapat karena dia lebih kecil dan bawahnya itu adalah berbentuk seperti ini ini kalau orang bilang agak sedikit lebih licin ya berbeda dengan yang kesat memang bedanya kalau yang satu warna kebanyakan semuanya adalah berbahannya di bawahnya licin kecuali yang warna hitam seperti ini kecuali yang warna hitam seperti ini ini warnanya yang cuma ada satu warna berbahan dia bintik seperti ini bawahnya cuma ada warna hitam yang lainnya semuanya tidak ada warnanya lagi kalau satu warna untuk bawah yang tipis itu sudah banyak ada hijau biru merah ada warna abu juga ada warna kalau kita bilang burgundi dia punya ini kalau yang dua warna memang ada terdiri dari tiga semua kalau yang dua warna sudah pastikan berbintik seperti ini tidak ada yang dua warna itu bawahnya tipis jadi kalau dua warna itu sudah seperti ini bahannya itu ada warna dia punya merah hitam abu hitam sama brown coklat ini kalau kita bilang kalau yang jenis ketiga sudah jelas tadi bahan satu warna cuma ada warna hitam tapi dia bawahnya berbintil seperti ini untuk ketebalannya masing-masing adalah kalau untuk punya satu warna sekitar kurang lebih ya 15 mili ya 1,5 cm ya dia punya kalau kurang lebih ini 1,5 cm kita ukur dia punya coba kita ukur ya seperti ini sekitar 1,5 kalau ini lebih tebal mungkin sekitar 1,7 1,8 dia punya seperti ini nah ini juga lebih yang satu warna ini tebalannya sama sekitar 1,7 1,8 ya jadi sudah jelas kalau karpet mie adalah seperti ini jadi ada 3 jenis tinggal dipilih aja maunya yang 2 warna berarti dapatnya sudah pasti berbintil bawahnya mau yang 1 warna baru dipilih mau yang warna apa kalau warnanya selain warna hitam sudah dipastikan pasti bawahnya dia licin seperti ini kalau kita bilang jadi kebutuhan masing-masing dan ini harga pasti berbeda-beda untuk 3 barang seperti ini terima kasih nyai otolai salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati